ya silakan Bu Krishna saya spotlight Ibu dan Ibu silakan langsung mulai baik terima kasih Pak Jarot selamat malam Pak Jarot juga Bapak Ibu semuanya ya memang kalau sudah di awal minggu kadang-kadang ada yang lupa ya karena kan gak berturut-turut kadang-kadang Sabtu Rabu Kamis Jumat ya yang Kamis mungkin bisa diingatkan hingga sehari tapi kalau sudah minggu depan lagi selain kesibukan mungkin juga ada yang lupa ya kayak minggu yang lalu ada waduh saya lupa gak apa-apa karena kesibukan masing-masing dan hari ini Bapak Ibu kita mau belajar yang temanya adalah pola asu dalam mendidik anak gitu ya pola asu dalam mendidik anak itu sangat penting sekali karena orang tua itu waduh sangat berpengaruh artinya pola asu yang digunakan oleh orang tua kepada anaknya itu sangat-sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak ya kemarin ada yang konseling minggu lalu hari Sabtu gitu ya dia betul-betul mengatakan saya gak tahu bagaimana bisa kembali dekat dengan ayah saya saya selama ini ketakutan dengan ayah saya ngomongnya Papa itu ya Papa itu dulu saya pernah kalau saya waktu kecil nilainya jelek waktu SD dia mengatakan awas ya kalau nanti nilai kamu merah maka cabai rawit merah yang akan aku kasih ke mulut kamu waduh ketakutan sekali dan itu ternyata benar dikasihkan ketika nilainya merah ulangannya merah dia dikasih cabai rawit merah tapi bersyukurnya itu hanya berhenti ketika SD menginjak SMP sudah mulai tidak lagi terlalu otoriter tetapi ketika kemarin dia konseling dia juga mengatakan saya pernah dikata-katai ketika saya pacaran dan Papa tidak setuju Papa mengatakan bahwa gak usah pulang rumah ini lagi gak usah menginjak rumah ini lagi kalau kamu mau pergi kencan berdua dengan si dia Papa gak setuju ketakutan lagi jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana pola asu-pola asu yang tidak benar yang bisa melukai hati anak dampaknya seperti apa jenisnya apa saja penanganannya seperti apa itu ya pola asu di dalam menangani anak-anak yang terluka juga bagaimana memberikan rasa ketakutan termasuk ketika membedakan apa itu tujuan dari disiplin dan juga membedakan apa itu hukuman karena itu berkaitan dengan pola asu jadi sekali lagi orang tua harus paham bahwa pola asu itu sangat sangat penting karena mempengaruhi perkembangan jiwa anak pikiran anak mental anak perasaan anak emosi anak kemarin kita sudah belajar tentang emosi belajar tentang komunikasi belajar tentang relasi-relasi yang tidak baik relationship gitu ya saat ini kita belajar tentang pola asu supaya bapak ibu kemarin juga masih ada yang anaknya kecil-kecil satu setengah tahun tiga tahun tetapi juga sudah ada yang remaja SMA SMP juga ada yang kuliah gitu ya supaya ketika anak kita saat ini bermasalah kita pun bisa insopeksi diri jangan-jangan pola asu saya keliru ya kita bisa merefleksikan dalam diri kita apakah selama ini saya sudah menerapkan pola asu yang benar beberapa waktu yang lalu juga banyak orang tua yang mengatakan saya sudah berubah saya banyak berubah dengan materi happy parenting yang diberikan Pak Jarot Ibu Herianti dan juga saya 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 mulai berubah nanti dalam thread-thread yang terakhir juga kita dikasih challenge dikasih tantangan apa yang memang harus kita berubah dalam diri kita ketika kita sudah memahami tentang pola asuh yang benar pola asuh yang keliru yang bisa melukai jiwa anak-anak kita oke next berikutnya Bapak Ibu saya ingin mengajak kita untuk mengingat begitu ya apa namanya ketika anak kita dulu lahir peristiwa dimana anak kita dulu lahir bagaimana sih perasaan Anda apa perasaan yang Anda rasakan ketika anak Anda lahir boleh kalau mau chat satu dua orang saya atau kami menikah itu tahun 19 2016 19 jadi rupa ya 96 96 96 kami menikah dan kami punya anak itu 98 tahun 1998 98 98 artinya hampir dua tahun saya baru punya anak wah seneng banget seneng sekali karena memang kami sudah menunggu-nunggu 96 menikah 98 punya anak kadangkala hampir setahun kita kosong kalau ditanya kapan hamilnya aduh saya bilang ke suami kamu yang jawab karena kita kok ya bikin terus gak jadi-jadi gitu ya makanya ketika kami merasakan karunia kehamilan gitu ya anugerah kehamilan waduh seneng sekali apalagi sampai kemudian anak itu terlahir anak kami jadi terlahir senengnya minta ampun seneng sekali makanya saya meneteskan sedikit air mata teriak teriak pun gak ada baru setelah melahir kan ada bayi di samping saya saya benar-benar meneteskan air mataharu kalau ibu-ibu kadang-kadang teriak-teriak sambil nangis sakit-sakit saya karena saking niatnya saking betul-betul excited tidak menangis gitu ya saat mau melahirkan tapi setelahnya saya sungguh terharu Tuhan anugerahkan seorang bayi yang ganteng yang sehat sempurna sampai suami saya waktu itu ketika tahu saya hamil dia langsung ambil cuti saya gak akan kerja deh hampir ngantar kontrol ke dokter ke dokter saya gak mau ke kantor saking senengnya ini istri saya hamil saya ambil cuti aja oh iya pak terus saya disayang-sayang pokoknya ayo istirahat tidur saya gak apa-apa saya sehat kok gak apa-apa sangking begitu senangnya kami menerima kehamilan itu apalagi ketika anak sudah lahir ketika bahagia suka cita penuh dengan apa ya semangat dalam diri kita untuk menyongsong anak itu juga sangat mempengaruhi ketika nanti anak itu lahir kemudian dalam pola asuh kita orang tua pastinya memberi pengaruh yang besar untuk perkembangan ketika hati kita senang siwa kita senang maka dalam mendidik mengasuh anak-anak kita pun kita dipenuhi dengan emosi-emosi yang positif yang memberikan kebahagiaan suka cita kedamaian gitu ya sehingga itu berkaitan juga nanti dengan dampak dari pola asuh yang kita berikan ya oke next berikutnya makanya kita harus paham menjadi orang tua itu bukan sekedar mengasuh saja bukan sekedar mengurus saja merawat saja tetapi justru lebih dari itu menjadi orang tua adalah memberikan sebuah teladan teladan apa ya teladan dalam hal perkataan dalam hal karakter dalam hal kerohanian dalam hal memberikan batasan batasan nilai-nilai kehidupan teladan di dalam hal kita bersikap mencintai mengasihi itu semua sangat penting karena itu akan berdampak dalam diri anak dan apa yang kita rasakan itu kita sadar akan teladan yang kita berikan itu tentu kita akan juga memilih pola asuh yang benar hanya kadangkala banyak orang tua yang tidak sadar pola asuhnya salah bahkan ada yang juga sudah kepedean merasa paling benar dalam mendidik anak ini sudah benar harus begini dulu saya juga begitu nanti saya akan jelaskan juga bagaimana pola asuh zaman old gitu ya dengan zaman now yang memang tentu berbeda kadangkala ada orang tua yang mengatakan dulu papa itu berjalan berkilo-kilo ketika sekolah tidak pakai sepatu kamu juga mesti harus hemat kamu harus ngerti bagaimana penderitaan papamu dulu dia kagak nyambung anak-anak zaman sekarang digituin tidak bakalan respek mereka akan itu kan zamannya papa siapa suruh tapi zaman itu kan beda makanya cara berbicara itu juga bagian dari teladan kamu bersyukur saat ini bisa menggunakan sepatu bahkan setiap tahun atau dua tahun bisa ganti aduh zaman papa dulu ma boro-boro jadi kamu bersyukur tapi pak jadud katakan lebih baik mengatakan hal yang positif kata-kata yang positif daripada hal-hal yang menyalahkan atau negatif oke next berikutnya ya kita sekali lagi mau belajar tentang pola asuh lah orang tua adalah role model bagi anak orang tua harus konsisten jangan sampai ketika memberikan aturan-aturan hari ini boleh besok kemudian gak boleh hari ini gak papa besok kemudian dilarang-larang anak jadi bingung orang tua yang baik adalah orang tua yang konsisten konsisten memberikan apa ya kasih sayang tetapi juga sebuah tuntutan-tuntutan yang memang baik untuk anak kalau orang tua yang tidak ada tuntutan apa-apa disilahkan nanti akan lihat pola asuh yang keliru seperti itu juga apa-apa diizinkan gak jelas anaknya mau apa mau belajar gak belajar mandi gak mandi makan gak makan silahkan masa bodoh tentu ini gak benar anak diajar untuk tertib diajar untuk teratur konsisten bangun tidur membersihkan dari makan dari belajar dari nyiapin PR dari bermain gitu ya itu harus konsisten termasuk omongan kita ketika kita memberikan arahan untuk mendisiplin anak dengan pelin-pelan ketika akan anak dihadirkan dalam keluarga Anda bertanggung jawab untuk mendidiknya dengan benar dan kata mendidik ini kan kemana pola asuh dalam mendidik anak itu harus kita pahami sebagai bagian dari ajakan Tuhan untuk bekerjasama menjadikan anak yang baik tetap baik mendidik ini ada membimbing ada melatih gitu ya ada waktu yang dengan sengaja memang kita berikan bukan di apa ya hanya sekedar di di apa ya di selar-selar kesibukan kita tidak tetapi memang kita pikirkan betul-betul anak saya ini 5 tahun ke depan harus seperti apa 10 tahun ke depan maunya ingin jadi anak yang seperti apa ya itu kita planningkan sehingga kita membentuknya bagusnya sekolah di sini bagusnya saya memberikan itu bagusnya saya mengucapkan seperti ini jadi punya tanggung jawab yang benar dalam mendidik anak ya nanti kita akan dimintain pertamu jawabannya oleh Tuhan oke next berikutnya makanya di dalam memberikan pola asuh harus tepat pola asuh dalam mendidik anak itu ada beberapa macam yang pertama ini mulai ya mulai yang pertama dulu pola asuh yang pertama adalah pola asuh otoriter pola asuh otoriter adalah gaya pengasuhan dimana orang tua menyalahgunakan otoritasnya menyalahgunakan bagaimana ya dengan kemauannya sendiri dengan keotoriterannya memaksakan kehendak dengan cara yang keras yang kaku yang kasar penuh amarah penuh kebencian penuh dengan tuntutan terus tanpa mengimbangi dengan kasih sayang tanpa mengimbangi dengan cinta padahal itu kebutuhan utama anak jadi orang tua yang otoriter selalu menuntut self-center ya pusatnya ke dirinya kamu harus begitu kamu harus begini ingat apa kata-kata papa papa gak mau mama gak mau lihat papa ini lihat mama ini pusatnya ke dirinya baik di dalam memberikan pengaruh-pengaruh selalu harus berpusat pada dirinya biar anak ngerti dipaksa anak dikasarin anak dituntut luar biasa sampai-sampai anak kadang-kadang tidak bisa merasakan kehadiran ayahnya walaupun ada nanti juga ada orang tua yang masa bodoh yang tidak hadir karena ketakutannya yang luar biasa maka di sini banyak sekali anak-anak yang juga kepaitan nanti kita lihat dampaknya ya oke next berikutnya apa dampak dari atau ciri-ciri dari orang tua yang otoriter ya ciri-ciri orang tua yang otoriter satu memaksakan kehendak ya dipaksain pokoknya satu arah hanya monolog gitu ya satu arah anak terus diem diem kamu gak usah bantah gak usah ngomong gak usah punya ide apa-apa pokoknya apa kata mama papa lakukan itu orang tua yang memaksakan kehendak ya kadang-kadang tanpa memberikan alasan-alasan padahal anak ketika tumbuh kembangnya sudah menginjak pra-remaja gitu ya 12 tahun 13 tahun mereka harus lebih banyak diberikan alasannya kenapa kok aku disuruh begini kenapa kok ini gak boleh tetapi orang tua yang otoriter memaksakan kehendaknya tidak menjelaskan akibat ataupun dampak-dampaknya penuh kontrol artinya penuh kontrol bukan kemudian terlalu punya waktu buat anak tapi mengontrol dengan perintah-perintah yang kaku gak boleh begini ayo tidur gak boleh begitu tidak boleh keluar rumah dulu ada anak-anak yang pernah konseling ke saya mau pacaran gak boleh dengan yang levelnya di bawahnya anak mahasiswa kan disini juga ada anaknya sudah remaja katanya papanya mengatakan begini kamu ya dari oro dari bayi itu naiknya sudah mobil katakanlah innova itu ya sekarang atas masa punya pacar yang mobilnya lebih ya lebih di bawah misalnya dia menyebutkan Ayla itu ya jadi oktoriternya sampai sedetail itu gak boleh pacaran dengan yang level di bawahnya mengingatkan masa kecilnya dulu kamu zaman bayi aja mobilmu sudah mewah masa mau dapat pacar yang mobilnya cuma ala kadarnya jadi anak ini ketakutan backstreet gak bisa dekat dengan papanya kadangkala saya bagaimana memulai dekatnya saya gak bisa sampai detik ini saya gak bisa kasihan sekali untungnya ibunya bisa menenangkan hati anaknya tetapi kan hanya sepihak ya ini bagian pola asuh juga yang yang gak benar ya karena terlalu kaku ya kemudian diri yang ketiga adalah menuntut kepatuan yang tinggi harus pokoknya harus anak harus patuh dan tidak boleh melawan tidak boleh membantah tidak boleh mengeluarkan ide-ide kemudian yang keempat cirinya adalah menggunakan ancaman atau hukuman awas ya kamu gak bisa lulus awas ya kamu gak ikutin kata-kata mama papa nanti kamu gak tak biayai kuliahnya nanti kamu gak tak sekolahin ke sekolah favorit namun kamu tak pindahin sekolahnya macam-macam belum ancaman-ancaman atau hukuman-hukuman fisik yang lainnya ada kemarin juga yang counseling di minggu lalu itu saya ketika nakal artinya menangis justru bukan ditenangin tidak sesuatu gak diberikan menangis justru saya dikunci di kamar saya dan kuncinya di bapak-bapak keluar di kamar tidur saya menangis katanya puas-puasin jangan keluar kamu keluar kalau sudah tangisanmu berhenti itu juga ada yang memang anak-anak mengatakan begitu saya benci karena ketika saya memang menangis atau dimarahi menangis justru didorong masuk ke kamar dikunci dari luar dan papa akan mengatakan kamu akan saya bukain kalau sudah tidak menangis kadang-kadang mama ada ada di situ tapi gak bisa membela buat apa saya juga jadi benci mama itu lembek sekali ada juga anak-anak yang mengalami hal seperti itu jadi jiwanya terluka karena ancaman-ancaman dan hukuman yang diberikan oleh sikap otoriter dalam pola asung yang otoriter ini oleh orang tuanya jadi ciri-cirinya juga jadi menjadi tidak intim dengan anak anak jadi takut sama orang tua tadi dalam mendidik dengan hati Pak Salud mengatakan kelekatan kelekatan hati dengan orang tua membuat anak juga bisa menerima nasihat kita penting sekali membangun kelekatan keintiman emosi hati bondeng ikatan hati dalam diri anak dan orang tua sehingga kita menjadi orang tua yang bijaksana bisa menyelami hati anak-anak kita bukan orang tua yang otoriter oke berikutnya dampaknya dampak pola asu yang otoriter anak jadi kepahitan terluka dan kalau sudah kepahitan namanya orang pahit itu kan ya muka juga pahit jadi asem gitu ya senyumnya juga kagak ada cemberut terus males untuk bisa bergaul dengan orang tua ya anak menjadi agresif juga bisa karena kepahitan jadi liar di luar ya kemudian kadang teman menyinggung perasaannya dia berani mau joktas loh buah pukul loh gitu ya jadi agresif karena dia tidak pernah menerima cinta dia terluka orang yang terluka anak yang terluka cenderung akan melukai juga ya anak menjadi agresif anak menarik diri dari pergaulan sebaliknya juga gitu males bergaul dengan teman-teman di luar nanti paling juga kayak papah nanti paling aku juga ditolak-tolak nanti paling aku juga diejek-ejek diremehkan ada perasaan-perasaan seperti itu ada yang agresif liar ada juga yang menarik diri tidak berani untuk bersosialisasi unhappy ya anak tidak percaya diri takut berinisiatif ketika berinisiatif sesuatu nanti jangan-jangan dibentak jangan-jangan disalahin jangan-jangan saya dipermalukan ya itu bisa menyelimuti perasaan hati anak yang dibesarkan oleh pola asuh otoritas ya anak merasa tak berharga karena selama ini memang tidak pernah dihargai hanya dituntut terus diremehkan bahkan mungkin dilecehkan gitu aja gak bisa kamu gak pecus bodoh amat misalnya ya diremehkan dilecehkan kemudian disuruh-suruh mengejarkan hal-hal yang mungkin menyakitkan bagi dia dan dia belum bisa bisa jadi anak akan berjuang menjadi yang sempurna itu juga bisa terjadi dampaknya gue pokoknya harus nomor satu biar jangan dihinyak apapun saya lakukan biar aku ini diterima oleh teman-teman diterima oleh orang lain karena saya sudah tidak mendapat penerimaan dari orang tua makanya saya akan sedemikian rupa mencari perhatian mencari segala cara untuk bisa menjadi orang yang nomor satu sehingga orang pada waduh tepuk tangan bangga dengan saya senang dengan saya karena saya di rumah tidak dicintai dia haus untuk dicintai dengan mencari cara menjadi orang yang nomor satu berjuang untuk menjadi sempurna tapi hatinya sebetulnya sakit haus akan pujian haus akan kasih sayang ini dampak pola asuh otoriter oke pola asuh yang kedua pola asuh yang kedua adalah pola asuh yang permisif atau memanjakan apa itu orang tua menggunakan otoritasnya dengan lemah jadi tidak kuat bisa dipermainkan anak bisa diperdaya bukan memberdayakan atau diperdayakan diperdaya diperdaya dimanfaatin sama anak karena orang tua menggunakan otoritasnya dengan lemah tidak membuat aturan yang jelas plin-plan tidak bisa dipegang omongannya karakternya juga tidak dipegang tidak bisa cenderung menggunakan apapun yang mengiakan cenderung mengiakan mengizinkan apapun yang anak inginkan apa-apa di pelikserin boleh deh boleh silahkan mama gak usah belajar ya aku udah bisa gak apa-apa tidur aja tidur ya ma aku gak usah makan ya ma aku makannya nambah terus ya ma apa-apa diizinkan aku mau beli handphone baru padahal bulan lalu baru aku mau ganti mainan ini mainan itu yaudah gak apa-apa kadang-kadang orang tua yang sibuk cenderung memanjakan anak coba kita refleksikan setiap kita jangan-jangan kita orang tua yang sibuk kemudian mengizinkan memanjakan anak kita apa yang diinginkan selalu kita berikan untuk kompensasi supaya anak gak marah supaya mengurangi rasa salah kita selalu sibuk di luar bisa jadi akhirnya kita memanjakan oke next berikutnya ciri-cirinya kayak apa nih ciri-ciri orang tua yang permisif satu lemah dalam pengajaran jarang untuk menanamkan nilai daya juang jarang untuk memberikan nilai-nilai etika moral mendoakan secara rohani secara agamawi mengajak mengaji sholat ataupun berdoa sembahyang ya dia lemah mengajar mendisiplin untuk mengatakan ini gak boleh itu gak boleh karena begini karena begitu kemudian dia juga tidak terorganisir ya tidak terencana dengan baik asal aja lah hidup ini yang penting asal ngalir aja yang penting happy semuanya jarang berkata tidak kepada anaknya apapun ketika biar anak seneng yang penting anaknya seneng aja ya memberikan kebebasan yang longgar pada anak akibatnya kadang-kadang bisa dalam pacaran kelewatan batas dalam pendidikan belajarnya gak naik kelas dalam pergaulan juga ugal-ugalan suka berkelahi pacok-pacokan bisa itu karena dimanjakan karena gak ada aturan yang jelas gak ada yang larangan apapun ya memanjakan pokoknya apapun yang diberikan diizinkan baik atau tidak berguna atau tidak itu cuma sekedar keinginan demi keinginan bukan sebuah kebutuhan kalau kita orang dewasa orang tua yang bijak kan harus mikir ini membangun atau merusak barang-barang ini ini sebuah keinginan atau kebutuhan untuk anak anak diturutin terus kan gak bagus membiarkan anak dengan materi kalau orang tua yang bijak tapi kalau orang tua yang memanjakan yaudah apapun diberikan dampaknya apa berikutnya dampak dari orang tua yang permisif satu anak tidak memiliki nilai-nilai hidup dan arah hidup yang jelas gak jelas karena dia gak pernah diajari jadi gak ngerti ini sopan apa tidak ini baik apa tidak ini aku salah gak sih lurus aja lempeng aja tabrak aja baik gak baik gak ngerti kasus Mario Dendy kasus kemarin yang menginjak-injak kemarin sekarang ini malah saya tadi baca atau melihat di televisi ada anak yang bunuh diri gara-gara kalau gak dipinjemin HP aku mau bunuh diri ngancem betul bunuh diri aduh menyedihkan sekali satu lagi saya lupa tadi bunuh diri karena apa ini Pak Ibu ada yang melihat juga kan tadi pagi di dalam berita saya lihat di berita pagi anak menjadi manja dan tak bertanggung jawab nyampang ngambekan kalau gak diturutin bisa kemudian marah-marah anak rentan terhadap penolakan sehingga berperilaku agresif kalau gak diberi ngamuk seenaknya ada banyak orang tua di situ pun dia gak akan takut dia bisa liar dia gak sopan sulit menghormati orang lain dan tak tahu batas etika moral agama karena memang dimanjakan akan menyesal sekali kita orang tua kalau memiliki pola asu yang memanjakan akan menyesal juga ketika pola asu yang pertama tadi yang otoriter yang melukai sehingga anak yang pinter gak menjadi pinter karena ketaputannya yang harusnya kreatif juga menjadi bodoh gak berani berkreativitas tetapi yang memanjakan ini juga sepertinya kita mengasihi tetapi justru memanjakan waktu itu ada yang bertanya apa beda mengasihi dan memanjakan kalau memanjakan itu ya kayak gini mengizinkan segala sesuatu yang penting anak senang gitu ya oke next berikutnya berikutnya pola asuh yang ketiga adalah pola asuh yang masa bodoh masa bodoh itu orang tua tidak hadir semau-maunya sendiri gak peduli gak care gak sungguh-sungguh mau memerangkan perannya tipe yang masa bodoh tidak peduli dan tidak hadir dalam kehidupan anaknya tidak hadir gak sungguh-sungguh hadir dalam tumbuh kembang anaknya secara fisik secara emosi pikiran orang tua gak hadir ataupun kalau hadir tapi gak berfungsi itu masa bodoh berpisah meninggalkan saat anak masih bayi misalnya kondisinya kayak gitu di keterpisahan dengan sengaja meninggalkan sejak kecil gak mau urus jasmani rohaninya apalagi hal yang emosionalnya kemudian bisa juga dalam bentuk sering pergi jarang pulang gak tahu anaknya itu kayak apa sudah segede apa pulang-pulang sudah kayak orang asing gak kenal anak anak sudah gak ngerti itu bapaknya terlampauh sibuk dengan pekerjaan jarang komunikasi berangkat suasti subuh pulang udah gelap berangkat anak belum bangun ketika pulang di rumah anak sudah tidur pulas cuman diem-dieman saja tidak hadir atau bahkan ada di rumah tapi pasif tidak peduli gak pernah bertanya gimana apa yang membuat kamu bahagia anak papa pengen bantu apa mama harus seperti apa yuk jalan-jalan besok lipur mau ulangan umum sekarang pada ujian anak-anak betul kan ibu pada ujian baik yang kuliah baik yang SMA SD sebentar lagi lipur nih begitu akhir atau pertengahan Juni anak saya udah bilang mama tanggal 18 sudah selesai semua loh uasnya mama bisa ke Bandung gak sama papa jemput aku soalnya barangnya yang mau dibawa banyak anak saya kuliah di 4 jajaran ada laptop ada baju-baju ada ini itu dan liburannya kan cukup panjang sampai bisa pertengahan September atau Agustus jadi tanggal 18 tolong jemput ya oh iya papanya udah siap dek nanti kita juga justru akan jalan-jalan nginep sana dulu gitu ya jadi senang ketika memang kita bisa hadir tetapi kalau yang gak peduli yang hadir ya ya masa bodoh tadi gak urusan ya dampaknya kayak apa next berikutnya next berikutnya kita akan lihat dampak daripada orang tua yang masa bodoh satu anak tertolak pas dia ingin orang tua hadir orang tua gak hadir orang tua terlibat ternyata gak mau terlibat anak merasa tidak disintai anak merasa tidak diinginkan jangan-jangan dulu aku tuh gak diinginkan oleh orang tuaku anak merasa kehilangan figur karena memang gak pernah hadir tadi figur orang tua baik ayah maupun ibunya kalau yang gak ada ibunya ya ibunya kalau bapaknya gak ada bapaknya tetapi yang pasti ada rasa ketertolakan anak-anak yang maaf kata ibunya TKW berpuluh-puluh tahun kemarin ada yang di Hongkong kemudian mengatakan bu saya gak mau pulang tapi anak saya udah ngancam saya nih gak mau sekolah padahal dia selalu rengkeng tapi ini mengancam aku lulusan SD ini gak mau sekolah kalau mama tidak pulang padahal saya pulang saya dimanipulasi suami saya uangnya diminta semua saya bisa dipukulin saya selama ini udah bertahun-tahun ke Hongkong karena memang saya tidak mau pulang gak cocok dengan suami saya ketakutan selalu dihajar uangnya dirampas semuanya tapi ini anak saya mengancam kalau saya gak pulang dia gak mau sekolah saya mengatakan hidup ibu untuk siapa tujuan hidup ibu untuk apa mulai menangis akhirnya kemarin mengatakan bu akhir Mei saya jadi pulang saya tidak terlalu banyak bicara dengan suami yang penting anak saya tetap mau sekolah dan anak saya senang sekali gembira sekali dia bersemangat dalam belajarnya karena ada saya nanti kalau suami saya ngamuk lagi saya mau pakai uang ini untuk kontrak aja jauh dari suami biar anak juga pindah sekolahnya tapi saya merasa lebih tenang bisa berjumpa anak saya dan membahagiakan anak saya itu itu yang memang harus ibu pikirkan prioritas hidup ibu itu apa ya tujuan hidup ibu itu siapa kalau memang itu anak ya pulang jangan hanya mengirim uang dari Hongkong dan dia menemukan jawabannya sendiri jadi orang tua yang masa bodoh yang ditinggalkan berlama-lama merasa kadang-kadang tidak berharga merasa tertolak nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi oke next berikutnya tadi pola asuh otoriter sudah pola asuh yang memanjakan sudah pola asuh yang masa bodoh juga sudah semua itu tidak baik semua itu buruk nah ini pola asuh yang keempat yang paling baik yang harus bapak ibu miliki jadilah orang tua yang berpola asuh demokratis apa itu orang tua yang menggunakan otoritas secara tepat seimbang dalam mendisiplin anak ada disiplinnya ada aturannya dengan jelas tapi juga ada jiwa yang penuh kasih ada jiwa yang mencintai ada tuntutan namun juga ada kasih sayang ada tuntutan tetapi juga ada reward hadiah yang diberikan sehingga anak merasa aman pahami nilai-nilai kehidupan itu kita memberikan nilai-nilai integritas tanggung jawab jadi anak-anak juga paham kita menjadi contoh orang tua yang berdaya juang yang gak gampang menyerah yang selalu menyebut anak-anak dalam doa yang selalu membawa anak-anak kita untuk ikut mengaji sholat sembahyang tahu anak tanggung jawabnya merasa dicintai dan dampaknya memberikan rasa aman dalam jiwa anak pola asus demokratif ini yang kita harus pilih ada tuntutan ada kasih sayang ada cinta tetapi juga ada aturan-aturan yang jelas anak jadi jelas ngerti melangkahnya jadi rasanya aman kalau rasa aman tentu untuk meraih masa depan untuk berprestasi jauh lebih memungkinkan karena dia sungguh-sungguh merasa dicintai oleh orang tuanya dia gak bingung karena dia diberikan nilai-nilai kehidupan yang jelas next berikutnya tadi sudah di itu ini ya kalau kita mau bertanya boleh gitu ya oleh Pak Jarod diingatkan gitu ya oke sekarang kenali perbedaan antara hukuman dan disiplin kita buka semuanya boleh tujuan dari hukuman tujuan dari hukuman ketika kita menghukum anak yang otoriter tadi itu ya waduh itu memaksa anak mengikuti kemauan orang tua orang tua melampiaskan emosinya memaksakan anak ngikutin itu hukuman tetapi kalau disiplin tujuannya apa orang tua yang demokratis kan harus seimbang antara disiplin dan juga kasih sayang disiplin tujuannya untuk melatih dan mendewasakan jika anak salah dikasih tahu ya apa gak sebaiknya begini ini nanti dampaknya kayak gini gak baik ini gak pas bisa gak seperti ini jangan diulangi ya jadi mendewasakan melatih ngerti bahwa ini gak bener lain kali seperti ini itu itu mendisiplin mengubah perilaku mengubah sikap menjadi lebih benar dan dewasa fokusnya apa kalau hukuman fokusnya perbuatan masa lalu waduh aku dipukulin bapakku sekarang kamu juga tak pukulin enak aja zaman anak sekarang kok berani-beraninya kamu sama orang tua harus seperti papa dulu perbuatan masa lalu orientasinya dulu-dulu tidak maju tetapi kalau disiplin itu demi masa depan anak makanya orang tua yang belum pulih rasa sakit lukanya masa lalu biasanya akan melukai anak-anaknya juga pahami hal ini kalau anda kok gampang marah kemudian anda sedih sendiri menangis kenapa tadi saya mukul anak saya bu saya jadi menangis tapi depan anak saya tadi saya mau menakutkan sekali anda belum pulih oleh didikan pola asu orang tua anda yang dulu keras jadi kemudian fokusnya yang menghukum salah hukum salah hukum padahal harusnya didisiplin untuk masa depan anak yang lebih baik ya sikap sikap dalam hukuman marah frustasi ya mencela memukul tapi kalau disiplin penuh kasih penuh perhatian penuh kesabaran menatap dengan cinta tetapi kalau hukuman tatapan mata itu penuh dengan kebencian hasilnya apa dalam emosi anak ketika dihukum adanya cuman ketakutan dan perasaan bersalah tetapi ketika disiplin yang ada perasaan aman karena dia dibimbing dia dimaafkan dia walaupun salah tetap disintai dan diarahkan ini solusinya jadi ada rasa aman ngerti ya kamu salahnya apa jangan diulangi ya atau sebaliknya kalau kita juga salah mama minta maaf ya mau memaafkan tidak ada yang sempurna mama mau berjanji lebih baik lagi kamu bisa menjadi lebih baik juga kok mama yakin kamu bisa jadi anak rasa aman karena diakui didukung dimotivasi itu fungsi akan disiplin oke next berikutnya nah yuk Bapak Ibu coba kita refleksikan dalam diri kita coba dibuka semuanya kita ini sebagai orang tua yang seperti apa next berikutnya bisa dibuka semuanya ada empat disini yang tadi sudah saya jelaskan ya orang tua yang demokratif lah kita yang ada tuntutan tapi juga ada kasih sayang atau orang tua yang masa bodoh yang gak peduli gak pernah hadir gak pernah terlibat mari kita refleksikan di hati dan pikiran kita saat ini supaya kita pun bisa lebih baik lagi bukan hanya menuntut anak lebih baik tapi ke diri kita sendiri ini kan parenting kelas orang tua tujuannya membuat kita menjadi lebih baik lagi ada perubahan-perubahan yang positif demi anak-anak demi kita juga lebih sabar demi hasil daripada kita menidik nanti lebih maksimal sebagai orang tua seperti apakah anda itu orang tua yang demokratif yang ada cinta ada kasih sayang tapi juga ada tuntutan mama gak mau kamu belajar asal-asalan kamu bisa pasti nanti kamu bisa meraih masa depan yang bagus jadi tetap harus latin belajar gak boleh bolos waktu itu ada klien saya yang setiap minggunya bolos alasannya pusing alasannya mual gak pernah ke sekolah itu bisa sebulan penuh itu gak pernah bisa selalu ada saja seminggu yang dia bolos selalu dimanjakan ternyata anak tunggal ketika sudah sakit merengkuk kedinginan pusing ya sudah bawa ke dokter minta surat dokter tidak sekolah selama satu minggu itu sampai kemudian gak ada peringatan kenapa ya anakku selalu setiap bulannya ada saja sakitnya usut punya usut ternyata ini anak terlalu dimanjakan jadi kalau ada sedikit saja klas dengan temannya males ah sekolah dia akan memanipulasi orang tuanya akan menjerit-jerit minta ini minta itu nangis-nangis dan semua orang tuanya kalah dengan dia wow ya orang tua yang masa bodoh gak peduli orang tua yang otoritas yang hanya menuntut saja memaksa keras atau orang tua yang memanjakan next berikutnya anda sendiri yang bisa jawab ya Bapak Ibu pahami bahwa tidak ada cara yang mudah untuk menjadi orang tua tidak heran bila banyak orang tua yang frustasi dia cemas tidak yakin dia bisa memberikan pola asu yang benar apa tidak kadang-kadang kita sendiri kan bingung kadang-kadang orang tua ada yang menangis sendiri saya takut sama anak hari gini orang tua zaman juga banyak kalau yang takut sama anak gak berani ah Bapak ngomong begini nanti anak saya ngamuk aduh tapi sekaligus juga banyak orang yang tua yang kepedean dan merasa paling benar mendidiknya jadi anak-anak gak perlu protes ya oke next berikutnya kalau anak berhasil dia mengatakan ini didikan saya gitu ya nah pola asu yang benar itu melibatkan Tuhan sekali lagi anak kita itu bukan milik kita sepenuhnya tetapi dia adalah anugerah dari Tuhan yang menciptakan Tuhan makanya pola asu yang benar selalu kita itu mendoakan anak-anak kita kepada Tuhan Tuhan tolong saya ya Allah tolong saya gimana nih ada penyakit anak-anak seperti ini ribatkan yang di atas dalam setiap proses pengasuhan supaya ketika berhasil keberhasilan anak itu kita yakini sebagai berkah dari yang di atas bukan hanya kekuatan kita atau kemampuan kita supaya kita gak sombong supaya kita gak takabur anak juga gak takabur tapi keberhasilan anak itu berkah dari yang di atas bagaimana kita menerapkan pola asu coba kita refleksikan sekali lagi sudahkah pola asu yang benar motivasi kita pola asu itu kepentingan anak atau hanya kita saja kalau kita berarti kita otoriter apakah anak merasa bersyukur dengan pola asu kita bisakah Anda merasakan anak itu bersyukur gak dengan keberadaan Anda next berikutnya ini foto anak laki-laki saya gitu ya Dandi dan bapaknya gitu ya sebagai seorang ayah disini ada ayah ya ada ibu juga sama saja sebagai seorang ibu yakinkah Anda jika anak Anda itu bangga dengan keberadaan Anda bahkan bisa bersyukur bersyukur punya ayah seperti papa bersyukur punya mama seperti mama dalam sebuah sharing session waktu itu anak saya yang kecil menjadi salah satu pembicara panelis gitu ya ketika ditanya bagaimana dukungan orang tua terhadap kamu dalam studi gitu ya dia menjawab saya bersyukur sekali punya orang tua yang sangat mendukung saya dari kecil mendampingi bahkan mama itu belum pernah namanya tidak menyiapkan sarapan pagi aduh saya terharu gitu ya ternyata anak saya mencatat itu saya belum bangun pasti masakan sudah siap dia mengatakan itu sampai dia akhirnya mengatakan juga bahwa saya gak tahu apakah saya bisa membalas semua kebaikan orang tua saya papa saya setia mengantar anak saya sekolah saya bisa berkreatifitas karena dukungan mereka dia mengatakan dukungan orang tua sangat penuh termasuk dalam hal keuangan kadangkala mama sudah memberi lagi sebelum saya habis tapi tahu aja kalau sudah mau habis kadangkala sungkan mau meminta tapi dia tahu kalau sudah ini kayaknya saya tinggal sedikit saya juga heran kenapa orang tua bisa pikiran seperti itu itu anak saya perempuan mengatakan begitu dan saya mendengarnya bersyukur walaupun kadangkala konflik juga dalam pemikiran-pemikiran kita tetapi ternyata dia mengakui dan bersyukur dengan kami sebagai orang tuanya saya pastikan anak kebaik ibu juga bersyukur dengan setiap karakter kita tinta kita wujudnya macam-macam tetapi poinnya adalah ketika Anda menerapkan pola asu yang benar anak itu akan bangga dan bersyukur dengan keberadaan Anda oke next berikutnya dalam menidik anak jangan hanya fokus pada masa depan dalam menerapkan pola asu itu jangan hanya mikirin masa depan anak harus rengking nanti harus keluar sekolah masuk sini masuk situ masuk sini tapi kenalkan juga pada penciptanya supaya tetap ada ketenangan penting mengajarkan hal-hal rohani supaya tidak terkabur tadi ketika ada kedagalan dia juga tidak kemudian terpuruk karena pendidikan yang berhasil ketika anak tidak lagi bergantung pada kita tapi dia mandiri berhasil dalam studinya dan tergantung sama yang di atas sekali lagi pendidikan yang berhasil ketika anak tidak lagi bergantung pada kita sebagai orang tuanya kita berapa lama sih di dunia ini 20 tahun 30 tahun 50 tahun tetap ada batasnya dan tidak ada yang tidak meninggal setiap kita pasti akan meninggalkan anak-anak kita nantinya tetapi pendidikan yang berhasil ketika dia minta tolongnya itu kepada yang di atas apalagi ketika anak-anak kita di luar kota ada banyak tantangan pertolongan yang sungguhnya yang di atas jadi jangan hanya mengejar masa depan anak kita jangan hanya memarah-marahin anak kita dengan nilai-nilai yang kurang baik tapi berikan kasih sayang juga supaya seimbang pola asuh yang demokratis oke next berikutnya ya mendidik anak mutlak dibutuhkan untuk membuat anak bertumbuh dalam iman, peribadian dan juga cara hidup yang benar pola asuh dalam mendidik anak sekali lagi mendidik anak mutlak dibutuhkan kalau Anda tidak mendidik salah besar karena didikan itu ajakan dari yang di atas untuk anak tetap dalam real yang benar ya mendidik anak bukan sekedar mengoreksi kesalahan anak tetapi berbicara tentang pelatihan berbicara tentang menjangkau hati anak yang terdalam maka pahami kebutuhan dasar seorang anak untuk disintai untuk aktualisasi diri supaya anak hatinya yang terdalam itu merasa aman tenang kalau itu sudah menjadi moda dasarnya biasanya masa depannya pun akan cemerlang tapi kalau anak masih bingung aku dicintai enggak kok dimaki-maki terus dimarahin dipaksa-paksa aku benci pada papa bagaimana bisa berbicara untuk masa depan dia bagaimana bisa mulus untuk meraih masa depan orang yang enggak ada masalah dengan orang tua aja tetap tantangannya besar dengan tugas-tugas PR-PR dengan macam-macam tugas untuk dikumpulkan untuk presentasi kalau mahasiswa nanti ya untuk pelatihan-pelatihan untuk mengumpulkan diktat-diktat aduh apalagi melihat orang tuanya yang menyebalkan itu buat anak yang rasa tertolak enggak ditintai jadi males makanya banyak yang tidak lulus cepat putus asa oke next berikutnya kasus-kasus ini tadi beberapa sudah saya jelaskan di atas anak yang oh anak menghitung beras belum ya jadi pas nilainya buruk saat di SD papahnya nungguin sampai jauh larut malam tengah malam lebih nilai kamu merah dikasih satu gelas beras ditumpahin di depan anak itu sebagai hukumannya hitung jumlah beras ini diplototin terus sampai anaknya terngantuk-ngantuk ketakutan sampai kedinginan sampai pengen muntah papahnya ngeliatin sambil tiduran seenaknya dalam hati saya ini kalau saya saya kan model-modelnya juga keras bilang aja 3500 butir kalau gak percaya papah hitung sendiri orang kolorik bisa saya gituin jadi ini anak suruh menghitung ketakutan sampai setiap kali mau ujian di jenjang SD SMP SMO selalu pinginnya itu terakhir kemarin di AUSI mau mendapat S1 itu pinginnya bunuh diri dia kalau ada teman-temannya bisa ketawa minum jus ngobrol-ngobrol lobby-nya lihat-lihat foto-foto dia itu bisa meneteskan air mata sendiri kok lo bisa bahagia saya itu gak ngerti bahagia apa karena dari kecil dituntut terus oleh orang tua saya nilainya bagus buat saya hidup saya itu cuma memberikan nilai yang bagus pada orang tua setelah itu saya gak dapat apa-apa kalau nilainya gak bagus hancurlah saya jadi buat saya itu hidup ya cuman begitu bagaimana memberikan nilai yang bagus untuk orang tua buat saya sendiri saya gak ngerti anak muda jatuh cinta ada juga karena begitu dimarah-marahin ayahnya dia punya pacar tapi jatuh cinta kepada yang lain juga perempuan ini ternyata dia haus untuk dipuji haus jiwa kebapaan jadi kalau ada di tempat kantornya dia sudah magang ini mulus magang ayo tak anterin deh ayo anterin makan maksudnya bisa jatuh cinta saya takut tante nanti kalau pacar saya ketahuan bagaimana saya itu punya pacar tapi saya bisa jatuh cinta gampang sekali asal dirah dibilang cantik dikasih macam-macam saya seneng banget ini kelainan apa ada yang seperti itu tadi yang mulutnya capek ini saya sudah jelasin ya oke next berikutnya sangat miris akibatnya ketika pola asuh tidak benar pahami bahwa kita ini pendidik sekali lagi pola asuh sudah mendidik anak kita ini pendidik orang tua ditugaskan untuk mendidik hasil dari didikan akan mendatangkan ketentraman mendatangkan sukacita bukankah itu kerinduan setiap kita sebagai orang tua kita mau anak kita itu memberikan rasa aman kepada dirinya sendiri kepada kita kayak pusaka pusaka yang bisa memberikan rasa yang aman yang harum tapi bisa juga merusakkan atau memukai hati kita membahayakan kita sekali lagi kalau kita mendidik dengan baik melibatkan yang di atas maka hasil didikan itu adalah ketentraman kebahagiaan ketenangan dan bukankah itu yang kita rindukan dalam kehidupan kita oke next berikutnya masih ada beberapa sedikit lagi kalau kita mau lihat pola asuh zaman now orang tua milenial zaman now itu dekat dengan gadget mixos anak dibiarkan asik dengan gadget anak dibiarkan juga untuk main seenaknya kita juga begitu itu gambarnya sampingnya itu kan anak main ayunan ibunya main gadget gak dilihatin anaknya orang tua milenial zaman now banyak kesibukan di luar rumah sehingga lupa untuk betul-betul hadir lebih banyak buat anak-anak yang masih kecil gitu ya kita jangkala juga orang tua zaman now memberikan kompensasi materi sudah saya jelaskan tadi kepada anaknya sehingga akhirnya bisa membentuk strawberry gini mental anak itu kalau strawberry kita bayangin ibu-ibu strawberry buahnya merah tapi dalamnya lembek anak-anak kita menarik fashionable cerdas pinter bikin mainan apapun dengan animasi pinter untuk menjawab segala sesuatu dengan teknologi mengerjakan tugas juga cepat tetapi mentalnya rapuh karena pula asu yang keliru atau karena kesibukan kita juga next berikutnya ini tantangan kita ya pola asu zaman now or tu zaman now juga me-lag teknologi punya follower anak-anak kita juga yang sudah remaja ber-remaja pasti juga sudah memiliki follower sibuk seneng kalau di-lag aduh diberapa jumlah lagnya anak juga punya follower kita punya follower kreatif cerdas majuan teknologi tapi kita harus sadari kadang-kadang kita tidak murni menjadi seorang ibu atau bapak ya kita terlalu eksis punya komunitas sosialitas kadang-kadang makan cantik sana sini dengan kue-kue yang enak ngopi kongko-kongko tapi lupa untuk bagaimana menerapkan pola asu hadir sungguh-sungguh terlibat yang demokratis tadi yang baik ya ada keseimbangan antara tuntutan dan juga antara disiplin baik bapak ibu saya akhiri sampai disini beberapa materi masih ada nanti gampang kita akan masih beberapa waktu lagi jumpa ya jadi intinya miliki pola asu yang demokratis karena kita sudah tahu tadi pola asu yang otoriter memandakan masa bodoh itu dampaknya mengerikan dan tadi saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga jadi pemaparan matri saya selesaikan disini silahkan nanti kita masuk dalam sesi tanya jawab silahkan Pak Jarot terima kasih Pak Ibu untuk kita boleh sama-sama belajar ya oke terima kasih Ibu Krishna nah ini ada saya bacain pertanyaan baru ada satu jadi teman-teman silahkan yang lain sambil nanti pertanyaan ini dibahas silahkan kalau mau menuliskan pertanyaannya saya baca pertanyaan pertama bagaimana menasihati anak kita umurnya enam tahun walaupun lembut kita dibilang dia bilang saya marah dan gak peduli dan bagaimana menisipin anak kita yang tidak mau membereskan mainannya kalau sudah main jadi ini usianya enam tahun oke silahkan Ibu baik terima kasih anak enam tahun pasti masih butuh-butuh bimbingan yang luar biasa pelatihan yang luar biasa dari kita ya jadi kalau saya udah lembut kok dibilang gak mengasihi gak mencintai kok dibilang galak gitu ya ya coba kita pahami juga bahasa cinta anak kita kalau dia lebih suka dipeluk disium artinya sentuhan perbanyak itu coba dilihat anak kita blink-blinknya bersinarnya itu di pas apa ketika kita menerapkan pola asum kita puji misalnya wah nilainya bagus ya kamu wah bangun tidur sudah pintar ke belakang sendiri di selimutnya di lipat kemudian dia senyum-senyum senang banget kemudian peluk-peluk kita minta digandeng gitu ya kelas 1 SD itu berarti dia senang dipuji atau ketika dia mungkin mau makan apa dilayani senang gitu ya saya ambilkan ya nanti makan sendiri pengennya apa dimasakin apa itu tindakan melayani ya kita ambilin kita tanyain gitu ya atau kebersamaan jadi supaya anak itu merasa memang dicintai pahami bahasa cinta dia ada 5 kan sentuhan kebersamaan pemberian hadiah tindakan melayani kata-kata pujian ibu harus coba pelajari lagi disitu kemudian yang kedua tadi kenapakah ketika sudah bermain sulit untuk membereskan sekali lagi 6 tahun perlu pelatihan jadi kita coba kasih contoh berurang kali kasih contoh misalnya namanya Bram kalau sudah selesai mainan nanti beresin misalnya begini yuk tangannya digandeng dulu ya seperti ini masuk sini kemudian dimasukin kotak kemudian misalnya nggak tahu kalau perlu disapu apa tidak mainannya macamnya apa Lego atau macam-macam kita coba untuk ada satu tempat fasilitas yang memang untuk naruh dikasih tahu berurang kali kalau anak laki-laki memang akan agak lama dan sulit saya nggak tahu tadi ibu nggak sebutkan kan tetapi kalau anak perempuan juga akan lebih cepat makanya yang penting kita terlibat udah mainnya kalau udah mainnya selesai diapain ayo tak mama temanin sekali dua tiga kali ditemanin dulu untuk membereskan selfie-nya besok pasti kamu bisa sendiri mama akan lihat pasti anak mama hebat bisa membereskan mainannya sendiri dan kita ingetin eh 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 kok sudah mau bobo mainannya udah beresin belum coba mama lihat ya ayo 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 nanti kita ambilin minum dulu ya biar diberesin jadi ada pelatihan ada pendampingan tapi kemudian kita lepas pelan-pelan dan kita ingatkan itulah proses pembimbingan pengasuhan itu ya seperti itu ada di bimbing diajarin dilatih dan kita terlibat silahkan kalau Pak Jarek mau menambahin ya tadi kalau ibu-ibu atau bapak juga disini ya saya gak tahu tadi sudah hadir belum jam setengah kayak jam 7 seperempat ya tadi kita mulai jam 7 25 nah sambil nunggu tadi saya putar video singkat yang 5 menit yang namanya judulnya tadi adalah attitude parenting ya nanti mungkin saya post di way aku juga deh nah di dalam attitude parenting itu juga bagian dari gaya pengasuhan maka orang tua itu harus punya attitude attitude itu adalah sikap ya kalau behavior itu perilaku nah attitude itu akan menjadi dasar perilaku tapi kalau terus-menerus jadi karakter maka kita harus memiliki yang namanya attitude attitude orang tua ya orang tua dalam parenting itu apa misalnya attitude mengajarkan kebenaran attitude mengajarkan peraturan nah misalnya dalam hal ini contoh kasus adalah anak gak beresin mainan jadi begitu melihat fakta kenyataan anak gak beresin mainan maka yang kita lakukan itu bukan kita bertindak sebagai polisi kenapa sih kamu gak beresin mainan ini mainan gak diberesin siapa tadi yang main itu namanya polisi kamu nih salah harus dihukum itu namanya hakim hakim kan tukang menghukum polisi awas loh ya itu namanya caksa menuntut nah orang tua itu kalau mainan gak diberesin nah habis main mainan harus diberesin anak bayi beresin mainan jadi itu mengajar namanya jadi orang tua itu menunjukkan eh kita itu bukan menyatakan kesalahan bukan menegur kesalahan bukan cari-cari kesalahan tau gak ini maaf ya bukan polisi tapi oknum polisi di Indonesia kalau saya keluar negeri ini ada dilarang masuk maka polisi itu di depan tanda supaya orang jangan masuk diarahkan belok-belok oknum di Indonesia itu di belakang tanda ditunggu yang salah lalu ditilang jadi dicari kesalahannya ditunggu dia berbuat salah nah ibu-ibu jangan jadi kayak polisi nunggu anaknya berbuat salah begitu salah dimarahi sebelum dia berbuat salah lihat adanya mainan hebat nih main begitu dong main itu kreatif mainan tuh bikin kreatif loh ya jadi rumah yang berantakan tuh pasti anaknya kreatif anaknya nih pinter-pinter cerdas-cerdas banyak ide akalnya banyak nah jadi ketika anak lagi bermain berantakan biarin aja kalau saya pulang ke rumah itu anak saya lagi kordennya itu ditarik sana ditarik sini ini apa ini gitu kan ini rumah kita pura-puranya layar pak wah bagus kalau begitu ini kursinya kita balik juga ini malah pak aja anak-anak balikin kursi ini apa wah ini batasnya kapal ini wah itu disana ada korden yang lebih gede sebentar papa ambil 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 apa namanya bambu sama tali wah ini layar utama ini jadi malah sengaja tak ajak sekalian wah ini keren ini ini keren jadi kalau anaknya lagi ngobrol ngambil rumah ini keren ini kreatif wah kalau gitu kita gelar tiker kita tidur di atas kapal ini kita ngeliat ke atas langit jadi kita cemplungin dulu namanya anak baru 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun sampai 7 tahun kita seperti itu saya dulu ekspor bisnis saya waktu anak-anak usia dini sampai 6-7 tahun 8 tahun itu ekspor jadi saya keluar negeri itu punya bayar itu saya dikasih namanya kristal kristal asli jadi kayak satu gelas itu bisa 1 juta dan saya dikasih banyak banget karena sering keluar negeri dikasih dari bohemia itu berapa ratus juta itu nilainya maka sampai di rumah saya masukkan kardus saya bungkus masukkan kardus disimpen dan saya bilang sama istri nanti kalau anak paling kecil sudah 12 tahun kita pajang jangan sampai rumah ini jadi sangkar emas waduh banyak barang mewah tapi anaknya lari jangan lari bisitu ada kristal jangan panjang itu penjara namanya jadi kita obrak-abrik sedikit rumah-rumah kita nah waktu anak bermain kita mengingatkan sebelum mereka selesai wah ini bagus nih keren nih kapal-kapalnya keren nih waduh jarang ada rumah begini jarang ya ada rumah kodenya ditarik pakai teledafia kesana kodenya ditarik sampai kesana mungkin gak ada kalau bukan rumahnya Pak Jarot anak saya TK bikin guambar menurut saya sih jelek tapi tak bilang bagus ini guambarnya tak tempel ya di ruang tamu jadi itu tak isolasiin di ruang tamu wadah tamu duateng ini guambar apa ini wadah guambar gajah loh ini mana Pak Jarot Gajah ini dia anak saya guambar gajah bunder dikasih titik gitu katanya gajah loh Ben ini kok gajahnya kayak gini kakinya mana gitu kan itu gajahnya lagi duduk Pak lah kepalanya mana dari belakang karena saya disuruh gambar gajah sama gurunya itu gambarnya coba bunder sama titik jadi saya tanya sama anak saya ini gambar apa Ben ini gajah Pak gitu lah kepalanya mana gak kelihatan ini kan gajah dari belakang Pak nah itu titik apa ekor loh kok ekornya gak ke bawah ekornya lagi berdiri saking malasnya gambar ekor jadi dia bayangin ekornya berdiri jadi cuma satu titik gitu wadah tak kasih nilai 100 Ben itu kamu namanya gak pandai gambar tapi otakmu cerdas membayangkan bagaimana gajah itu yang paling mudah digambar gitu kan dari samping susah dari depan susah dari atas susah dari belakang lagi duduk ekornya lagi maju gitu ya dan itu tak pajang gitu di ruang tamu saya banggakan bahwa anak saya itu otaknya cerdas gambarnya gak bisa emang nomor 2 gak bisa gambar nomor 3 yang petergambar nah itu gambaran aja bagaimana rumah saya itu waktu anak saya paling kecil belum 7 tahun itu rumah yang betul-betul kacau gua lo berantakan nah tetapi kita akan punya aturan dibuat peraturan kalau habis main diberesin nah ngasih tau diberesinnya jangan ini habis main gak diberesin itu polisi Indonesia itu oknum 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 polisi Indonesia sudah salah baru dikepro gitu kan kita di belakang jangan di belakangnya rambu-rambu di depannya gitu loh ya jadi sambil bermain itu wah ini keren banget keren banget ini gini ini kan keren nih kapalnya nih ya rafiannya tarik-tarik jangan diberesin sekarang sayang tadi nariknya susah besok pagi aja bahkan kadang kita ngajak beresinnya besok gitu biar-biar anak itu seneng ini karya gitu loh jadi tapi besok ini malam ini gak ada tamu kok pasti gak ada kalau ada kita gak usah masukin rumah jadi jadi kita sama anak itu bermain seperti itu gitu ya lalu tapi janji ya ini besok kita beresin begitu ya besok gak ada tamu kalau gak ada tamu gak ada diberesin juga tergantung aja mau peraturan yang mau gimana atau kita nganggap itu indah apa tidak tapi kalau bagi saya ya kreatif itu indah daripada rapi tapi itu penjara nah kita buat peraturan misalnya atau sebelum tidur terserah ya peraturan itu disepakati aja tapi sebelum tidur kita beresin ya kita makan dulu karena laperni nanti abis makan kita beresin gitu ya kita bilangnya kita ya kita 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 sampai nanti mereka punya punya attitude memberesi nah eh kalian kamu tapi sebelumnya itu kita ini rumah kita ini mainan kita ini rumah kita gitu ya sama suami juga begitu sama istri begitu juga ya ibu yang beli rumah tapi bilang sama suami ini rumah kita ayo kita bersihkan ayo kita rapikan ayo nak jangan ini nak kamu rapikan kamu yang main gitu ya sekali lagi jangan sampai anak itu kalau misalnya ditanya ya adik-adik saya akan guru sekolah minggu lama ya ayahmu itu siapa gitu ya ada yang nulis ayahku itu temanku ayahku itu sahabatku wah itu keren gitu ya kenapa kemudian menjengah nulis mamamu itu apa polisi jaksa hakim digabung jadi satu jadi aku susah ngomongnya pak guru jadi aku susah ngasih ngasih definisi ibu saya itu apa itu susah karena hakim polisi jaksa digabung jadi satu ya sudah monster nah jadi ibu-ibu ya attitude penting waktu kita punya attitude mengajarkan memberikan rambu-rambu lalu kita bikin peraturannya pokoknya sebelum tidur sudah rapi misalnya besok pagi lupa berangkat sekolah ada tamu repot terserah pokoknya dibuat peraturan peraturan rumah-rumah kita gitu kan atau bikin peraturannya depan pintu di atas di bawah jam 7 dilarang bertamu kita bikin peraturan nah membuat sama anak itu ngingetinnya sebelum terjadi kesalahan jadi peraturannya jadi sambil main tadi wah ini keren ini kita beresin sekarang yang bikinnya susah ya besok kita bikin yang lebih bagus lagi atau dipotol dipotol dipotret jadi kita kita kayak bangga gitu jangan begini ini apa sih corek-corek kayak begini gak jelas begitu ini gajah menanap telinganya gajah-gajah telinganya gitu kan dari belakang kan gak liatkan kan pantatnya gede jadi coba lihatkan pantatnya aja ekornya lagi wah keren ini idenya yang keren ini gitu ya waduh ini tempel disini sampai sekarang saya masih ingat soal namanya gajah dari belakang aduh itu anak gak bisa gambar tapi idenya itu loh akalnya nah ketika anak bermain itu akalnya muncul ininya muncul jadi kita perlu bermain seperti itu kalau bikin peraturan nah nanti ketika anaknya misalnya ya mau minta ma bantuin ya kita kalau ada waktu sih boleh aja tapi bukan kata kita itu bagus untuk awalnya sampai anak terbiasa nah nanti di atas 7 tahun harusnya anak sudah ngerti tapi di bawah 7 atau di bawah 6 tahun apalagi masih 2-3 tahun itu memang kita ya mungkin itu tambah dari saya oke sekarang saya baca pertanyaan berikutnya lagi malam bu anak saya perempuan 2 tahun masih 2 tahun bagaimana membangun mental anak yang kuat oh ya membangun yang mental kuat sejak dini oke pertanyaannya pun sejak dini sejak 2 tahun ya ya memang mental itu kan berkaitan dengan jiwa dengan emosi karakter pikiran ya itu mental itu begitu ya berkaitan dengan emosi jiwa karakter pikiran seseorang bagaimana sejak dini bisa kuat ya pastinya kita juga harus menunjukkan karakter yang baik supaya seladan kita itu diikutin anak kita karakter itu adalah kumpulan kumpulan ya perilaku perasaan di dalam hati yang tercermin dalam perbuatan hal-hal yang dari dalam terbentuk melalui perbuatan kita ingat waktu saya menjelaskan tentang emosi yang positif dan negatif emosi positif itu tentang kebahagiaan kegembiraan tentang ketenangan sampai sejahtera kebaikan kemuraan hati kelemah-lembutan untuk mental yang kuat berikan sikap-sikap karakter yang menunjukkan emosi positif itu kita berbuat baik ke anak kita gak pelit memuji ke anak kita mengasih anak kita membuat dia nyaman tenang supaya dia mentalnya jadi juga aman dan kuat tenang tidak kemudian memberikan sikap-sikap yang dalam pola aso tadi otoriter kalau otoriter yang kita berikan itu emosi-emosi negatif ada catimaki ada pukulan ada memaksa ada sikap yang menakutkan keras itu membentuk mental yang paitan mental yang tidak sehat emosi yang tidak sehat nanti bisa liar bisa membalas bisa memberontak bisa agresif atau bahkan menarik diri untuk tidak berani tampil muka untuk tidak berani bergaul tidak berani berinisiatif jangan terapkan pola aso yang autoriter jangan terapkan pola aso memanjakan jangan terapkan pola aso masa bodoh ketika mau membentuk mental yang kuat dalam diri anak tetapi berikan mental yang kuat itu dengan pola aso yang demokratis ada nilai-nilai yang kuat ini boleh nak ini gak boleh kenapa gak boleh jelaskan dengan rinci kenapa kok boleh manfaatnya apa kenapa gak boleh bahayanya apa nilai-nilai kehidupan kemudian harus kalau anak kecil dua tahun kan ya gak ngerti interdisa saya juang tapi yang penting role model teladan ibu itu untuk mengasihi untuk memeluk membuat dia nyaman senang ketika dia menangis kita juga usap air matanya dia merasa dicintai ketika dia bergambar bagus ataupun gak bagus namanya masih dua tahun gitu ya kita juga puji eh pinter ini bagus ya boleh mama simpen boleh mama foto biar dia bangga dia akan senang-senang dua tahun sangat minim tapi untuk membangun mental itu sekali lagi juga kita harus jangan pernah lupa libatkan Tuhan yang menciptakan anak kita yang ikut serta membentuk mental anak kita kita ini kan banyak keterbatasan Bapak Ibu jujur kita ini banyak keterbatasan walaupun kita tahu teorinya secara parenting Pak Jalot menulis banyak buku tentang parenting saya juga membaca buku parenting tetapi ada sisi-sisi yang kadang-kadang kita juga lemah yang bisa mungkin melukai hati anak sekali ngomong saja yang tajam ketika anak kita melankolis kemudian dia menyimpan kadang-kadang saya mengatakan ke anak saya Linda kamu pernah sakit hati ke mama pernah dulu nanya sesuatu mamanya gak mau jawab mamanya sibuk kemudian ketika apa itu ya aku sih lupa cuman aku pernah mama cuekin aja mamanya sibuk jadinya aku tanya-tanya berkali-kali mama gak jawab mungkin saya sedang fokus ke sesuatu tetapi ternyata dia ada di memori dia ditanyain mamanya gak menjawab jadi anak sangat flagiat kan mencontoh kita maka berikan contoh-contoh yang positif melalui senyuman kita melalui sikap kita teladan yang benar ya kita menjadi orang tua yang konsisten tidak pelin-pelan itu mentanya akan sehat libatkan dengan Tuhan kita banyak berikan pujian gitu ya kemudian penerimaan karena anak-anak ya suka untuk bersenang-senang jangan dilarang-larang rumahnya abrak-abrak kapal pecah ya gak apa-apa ya nanti beresinnya kalau saya kadang-kadang ketika anak sudah tidur ketika masih kecil belum mengerti bagaimana bereskan gitu ya kalau gak mau suami saya juga mengatakan krapopo gak apa-apa berantakan kamu mau tidur-tidur aja nanti aku yang beresin ketika anak masih setahun dua tahun gitu ya yang penting penerimaan penerimaan itu penting dicintai itu penting itu kondasi yang paling kuat membentuk mental anak sehat sejak kecil ya dan berikan keteladanan yang benar begitu dari saya Ibu silahkan kalau mau nambahin Pak udah cukup cukup oke yang paling penting memang kalimat paling belakang tadi ya kondasi mental yang kuat itu adalah merasa dicintai merasa dikasihi karena anaknya masih usia tahun kalau sudah mulai 4 tahun 5 tahun saatnya harus dididik mengenai perbedaan keinginan dan kebutuhan kebutuhan apa yang penting kebutuhan dicintai dikasihi dipeluk selain bahasa cintanya itu adalah fondasi kuat mental contohnya itu kita sendiri misalnya kalau kita itu orangnya penuh kita itu dicintai misalnya dicintai istri atau anak-anak kalau saya laki-laki kalau ibu dicintai suami di rumah kita di luar rumah kita di masyarakat kita dibully kita dipitnah kita ditolak kita gak diterima ya kita kuat aja pokok di rumah ada yang menerima kita apalagi yang menerima itu orang yang mengerti kita betul-betul jadi ketika ada orang gak menerima kita membully mengejek menghina dia gak kenal saya istri saya kenal saya dia menerima saya jadi mental saya kuat karena ada satu orang yang mengenal saya dan menerima saya nah mental anak kuat karena ada orang dua orang apalagi kalau papa dan mama ada dua orang yang mengenal saya mereka menerima saya mereka mengasihi saya maka waktu di luar dia ditolak sekalipun dibully dihina diejek dia gak kenal saya seperti orang tua saya mengenal saya tapi kalau anak tidak diterima oleh orang tuanya di luar dia ditolak itu malah petaka karena di rumah aku ditolak lalu di luar rumah ditolak juga waduh dia lebih baik bayar harga kalau kalau diterima itu syaratnya ngerokok dia akan ngerokok kalau di kelompok itu ada syaratnya aneh-aneh ya kelompok masyarakat itu gini kalau kamu jantan kamu laki-laki buktikan kalau kamu maling dia maling dia mencuri demi diterima kenapa ditolak itu menyakitkan kenapa mentalnya begitu rapuh diajaknya mencuri kok mau karena dia mencari penerimaan maka orang yang kuat adalah orang yang mendapat penerimaan ya oke pertanyaan berikutnya Ibu Krishna gimana cara taunya mengenal bahasa kasih anak kalau orang tua kan bisa ya di tes assessment atau anaknya udah remaja ya Bapak Ibu di WA Group udah di post ya tes untuk bahasa cinta kalau anaknya di atas 12 tahun mereka bisa ngisi ya tinggal anaknya suruh ngisi aja nah kamu ngisi nih tak mamah takut salah mamah pikir kamu nih bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas tapi jangan-jangan salah gitu ya nanti di tes nah percaya sama hasil tes tapi kalau di bawah 12 tahun kenapa di bawah 12 tahun takutnya anak tuh belum ngerti arti pertanyaan itu kalau anaknya cukup cerdas mungkin 10 tahun ke atas sudah bisa tapi ya di bawah 10 tahun ya tentu anaknya gak bisa ngisi assessment itu ya gimana cara taunya ya biar Bu Krishna yang jawab baik-baik saya punya 2 anak gitu ya yang kecil Dinda itu dari kecil gitu ya TKSJ selalu sering menanyakan mama mama hari minggu besok ada pelayanan gak ada tugas gak gitu ya jadi kalau enggak dia tuh senyum gitu ya senyum seneng banget ada apa enggak cuman nanya aja mama pergi gak hari Sabtu besok gitu ya karena kan dia tahu kalau Sabtu udah libur minggu libur dia pengennya dengan saya itu berarti bahasa tinta dia adalah waktu kebersamaan ya ketika sudah gede juga begitu SMP mama Sabtu ada pelayanan gak gak ada kenapa nonton yuk ada film bagus ya itu dia selalu menanyakan kan ada waktu gak ada pergi gak kemudian juga aku pengen ada apa namanya besok ke rumah temen misalnya untuk ada party mama anterin ya mama nanti jemput ya di dekat situ ada warung baru itu terkenal katanya misalnya apapun misalnya ada miga cowan atau apa yang aneh-aneh gitu ya nanti mama ikut cobain tapi aku memangnya sama mama dianterin jadi ucapan dianterin ada waktu gak ditemenin nonton itu sebagainya itu menunjukkan dia suka dengan kebersamaan salah satu bahasa cinta kan quality time ngobrol bareng ya kemudian seneng berdekatan dengan kita itu anak perempuan saya yang masih kecil dari TKSD tanyanya selalu sering kali seperti itu ya seneng kalau ngobrol seneng makan bareng-bareng tetapi kalau yang gede paling seneng ketika pemberian salah satu bahasa cinta kan pemberian hadiah jadi kalau saya pulang dari manapun buka pintu sampai sekarang udah bekerja tergopoh seneng banget kalau saya pulang bawa apa dibuka nanti di mobil dibukain itu belakang itu ada makanan dari ibu ini ada buah-buahan bukain dia yang bawa kemudian satu-satu dicobain dan itu paling suka seperti itu kalau diberi hadiah juga nanti besok mama ngasih apa maka kulang tahun gak sabar untuk ngerti padahal kita kan mau surprise gitu ya kamu udah nanya nanti kasih jam tangan langsung dipakai misalnya dikasih baju dipakai langsung misalnya ada acara pulang tahun Sabtu sorenya ada acara dipakai mas Dandi kan belum dicuci gak apa-apa lah orang gak gak tahu dia seneng sekali pemberian hadiah itu jadi kita bisa melihat dari ucapan dari perilaku dari katapan matanya berbinar-binar ketika dikasih jam tangan dilihat terus aku seneng banget dikasih jam tangan baru soalnya besok aku mau ujian ini mau pakai ah udah dipakai terus kemudian ditaruhnya di samping bantalnya bukan di ini karena dia masih melihat-lihat dicoba-coba entah itu HP entah itu apapun yang diberikan sangat senyumnya lama gitu ya menerima hadiah itu tapi kalau yang kecil dikasih hadiah oh iya taruh ya lu kok gak dipakai oh iya lupa ya misalnya kemarin kasih sepatu baru tidak pulangnya ke kos-kosan gak pakai sepatu baru mama aku cari-cari gak ketemu biarin aja deh kapan-kapan tidak terlalu excited dengan pemberian karena yang penting adalah ngobrol yang penting waktu ya itu kelihatan juga dari dia selalu menanyakan kosong gak mau gak kita kesini mau gak kita nonton makan tapi kalau yang gede itu ya makanan apa yang dibawa oleh-oleh apa kadang papanya misalnya ke Palembang udah telpon Pak disitu ada makan apa aja coba tanyain disitu oleh-oleh kasnya apa entah ke Medan entah kemana kemudian potretin ya Pak aku nanti akan pilih itu Dandi jadi amatin dari sikap ucapannya gitu ya supaya kita mengerti bahasa tinta anak kita entah itu pemberian hadiah waktu berkualitas sentuhan pelukan gitu ya ataupun juga kata-kata pujian dan tindakan melayani semoga kita tetap bisa mengerti walaupun ketika anak-anak kita masih kecil begitu oke sudah cukup ya yang pasti ibu-ibu akan tahu bahasa cinta anak ketika lewat seminar pelajaran seperti ini kita juga akannya ngerti wih ternyata ada jenis-jenis bahasa cinta saya pikir cinta cuma cinta aja nggak pakai bahasa-bahasaan oh ternyata ada lima jenis nah waktu kita belajar itu aja langsung kita wih berarti nomor dua ini nomor tiga ini gitu ya atau saya sendiri juga waktu belajar begini gitu ya iya pantes saya ini kalau dikasih hadiah sama anak anaknya malah marah gitu apa itu kalau dikasih hadiah nggak tahu ditaruh di mana saya laki-laki tapi bahasa cinta saya bukan pemberian barang gitu ya jadi ya lebih senang yang lain akhirnya mereka kalau ulang tahun nggak usah kasih hadiah lagi apa-apa dikasih hadiah nggak tahu ditaruh di mana nah itu kalau nggak ngerti bahasa cinta wah yang ngasih bisa ngambek ini wah kita nggak dihargai ini sudah ngasih nggak dihargai gitu ya makanya kalau mau supaya dihargai nanti buat-buatnya anak loh ya ibu-ibu juga nggak perlu nih ngerti bahasa cinta suami nanti ibu malah merasa aduh suami saya ini nggak menghargai saya gitu ya nah memberinya kadang kan gini orang itu cenderung memberi apa yang bagi kita berarti kita cenderung mengasihi dengan bahasa cinta kita sendiri akhirnya kita merasa mencintai tapi yang dicintai merasa nggak dicintai makanya repot jadi kita perlu belajar makanya ada pelajaran seperti ini supaya nanti jangan sampai ibu merasa mencintai anak bapak merasa mencintai anak anak itu bersama temannya bapakku nggak sayang aku gitu ya bapaknya bahasanya memberi ya berikan anak pelajaran terbaik sekolah terbaik tas terbaik sepatu yang terbaik dan untuk memberi tas terbaik sepatu terbaik sekolah terbaik buah-bapaknya kerja terus nggak pulang-pulang gitu kan bapaknya merasa berkorban demi anaknya anaknya merasa nggak dicintai bapaknya ini kan namanya cinta kita perlu mengerti hal ini ya bersyukur ada pelajaran seperti ini oke lanjutkan lagi anak saya dua tahun kalau di rumah suka nyanyi nyanyi aktif lari-lari tapi kalau di sekolah sekolah minggu diem aja hanya duduk apa ada masalah ya bu oke ya sama bu anak saya dulu juga begitu kalau di rumah pencilaan pentalitan seluruh diem nggak mau gak bisa diem teriak-teriak tapi begitu di sekolah minggu ya anteng aja kadang lihat-lihat saya masih ada nggak di luar cendela sekolah minggu kan saya cuma katakan kalau ikut mama ke gereja kamu sekolah minggu bukan di ruang umum ya kalau nggak mau di sekolah minggu nggak usah ikut silahkan kalau mau menangis ikut-ikut ya ikut ya tapi nanti dia masih nolah-nolah jadi anteng ketakutan ditinggal tapi kalau ingat saya gituin aja udah langsung lihat guru sekolah minggunya gitu ya jadi memang setelah itu nanti ya kita ajak makan bakso kita ajak dia senang-senang gitu ya jadi rasa untuk disiplin situasi yang baru tidak mengenal banyak macam orang ketakutan ya masih kecil dua tahun itu kan belum paling nyaman dengan orang terdekat sebetulnya anak masih sampai tiga tahun empat tahun itu paling nyaman ketika dengan orang tuanya belum bisa bersosialisasi secara baik dengan teman-temannya jadi cuma diem itu bukan masalah tidak masalah jadi kalau di rumah kalau bisa nyanyi sana sini kambing embek kucing meyong gitu ya macem-macem dia merah dinda istrihat dulu ada dengan falos-falosnya dengan pakai gaya mik ya itulah anak-anak nyaman di rumah sudah kenal situasinya lingkungannya gitu ya kenal sudah apa ya itu seharianya kayak gitu dengan orang-orang yang terdekatnya nggak ada orang lain tetapi kalau di tempat sekolah minggu diem anteng itu biasa sangat wajar karena masih kecil dan juga belum bisa bersosialisasi penuh dan paling dekat nyaman ya dengan kita oke ya ada lag suaranya ya oke saya jadi benar ya itu wajar memang kalau anak masih usianya ini kan dua tahun ya tapi nanti kalau sudah lima enam tahun itu kadang faktor temperamen dasar misalnya anak pragmatik ya itu ya di rumah jago kandang di rumah nyanyi goyang-goyang depan kaca sudah hafal wah udah kayak mau nyanyi aja tapi begitu sampai di sekolahan atau sekolah minggu ya nggak jadi nyanyi nah itu faktor temperamen dasar tapi kalau masih dua tahun ya itu memang faktor kedekatan dengan orang terdekat dimana merasa aman ya kalau sudah nanti udah enam tahun tujuh tahun udah mulai atau paling nggak udah mulai sekolah TK berarti ya lima tahun itu nanti faktor temperamen dasar mulai kelihatan ya dimana orang-orang sanguin tipe anak sanguin yang ceria cheerful pandai bergaul itu butuh waktu penyesuaian sebentar banget masuk playgroup TK dalam waktu satu bulan aja dia sudah berani nyanyi ke depan saya 12 tahun jadi guru sekolah minggu jadi kalau saya pengen tahu anak sanguin yang mana itu gampang banget tinggal di sekolah minggu yang kelas batita balita itu tanya aja adik-adik siapa yang mau nyanyi maju ke depan saya 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 itu anak sanguin itu maju semua itu sanguin lalu kita tanya kan mau nyanyi lagu apa apa ya apa ya jadi orang sanguin itu suka tampil dia belum tahu nyanyi lagu apa yang penting maju dulu gitu kan sampai depan baru nyanyi nyanyi apa ya nyanyi apa ya nyanyi apa ya nyanyi apa ini ini oke oke tapi orang sanguin itu maju duluan gitu ya kalau orang pragmatik orang melankolik di rumah sudah latihan nyanyi sudah belajar nyanyi depan kaca sudah nyanyi sama orang tuanya bilang nanti nyanyi ya iya iya sampai sekolah minggu nggak jadi nyanyi nah itu itu berarti temperament dasar ya karena kecenderungan perilaku dimana anak-anak seperti itu tapi itu kalau masih dua tahun bukan temperament dasar ya memang dia nggak rasa nyaman dengan orang asing jadi kalau nanti udah lima enam tahun nah yang pemalu ini gimana bisa ya bisa dilatih semuanya bisa dilatih temperament dasar pun bisa dirubah asal kita paham nah gurunya orang tua perlu kerjasama dengan guru misalnya guru sulam minggu atau guru TK anak saya ini tolong-tlong diajarin supaya berani gitu ya caranya gimana nanti kalau saya nih jadi gurunya waktu itu anak-anak yang nggak pernah maju ini kan saya orang Jawa bilang di titeni jadi guru yang baik itu harus mengamati satu persatu yang majuin ini terus ya siapa maju ke depan ya yang sangguin maju terus lah yang lainnya nggak bertumpu dalam karakter dan keberanian maka gurunya harus ngeliat misalnya ini si melankolik sama si pragmatik ini hari ini bajunya kuning lalu kita incer itu ya ayo yang baju kuning maju ke depan tapi jangan bilang begitu kalau hari itu yang kuning cuma satu nanti dia trauma malah kita lihat ada empat ini baju kuning salah satunya si melankolik si pemalu ini dia akan maju berempat gitu ya di berempat pun maju ke depan dia di belakangnya nggak apa-apa jangan dipaksa ya kalau dipaksa nanti malah dia nggak mau sekolah minggu lagi karena itu bagi orang bagi orang melankolik dan pragmatik itu maju ke depan itu bisa trauma kalau dipaksa nanti dia nggak mau sekolah kalau si sangwin beda lagi sangwin nggak dikasih kesempatan itu malah ngambek ya itu bukan cuma anak ya itu nenek-nenek sangwin itu kalau lagi family altar laki kul laki ibadah nggak diajak kesempatan mau bersaksi nggak boleh ngambek dia padahal nadanya di mana lagunya di mana musiknya di mana pokoknya dia harus maju aja harus nyanyi kalau nggak kayak orang belum makan nah itu itu namanya kecenderungan perilaku tapi untuk anak 2 tahun ya jangan dipaksakan itu bisa dilatih ya oke terakhir yang atau kalau masih ada lagi ya boleh aja ya oke pertanyaan berikutnya apakah anak memiliki satu bahasa kasih atau bisa lebih oke biar silahkan ibu eh bentar saya spotlight yang paling menonjol itu memang yang disebut dengan bahasa kasih itu ya kan kelihatan sekali kalau semua orang pasti seneng lah diberi juga seneng dipeluk juga seneng ya sentuhan gitu kan kemudian diajak ngobrol makan-makan enak juga seneng kemudian dipuji juga seneng sebetulnya itu kan namanya bahasa tinta itu menyenangkan semua orang tetapi yang paling menonjol yang mana apakah bisa lebih dari satu bisa gitu ya anak saya yang kecil itu kalau ngobrol-ngobrol sukanya juga sambil peluk-peluk saya saya dijadikan kayak guling artinya kaki dia numpang di paha saya sudah 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 umur 21 tahun kalau pulang kayak kemarin liburan pulang kita kesempatan untuk retret yaudah dia juga maunya ya sama saya ngobrol-ngobrol tentang temen-temennya tentang uasnya hari ini uas ya mulai dari seneng kemarin usianya kemudian udah bilang nanti jemput tanggal 18 udah selesai gitu ya seneng waktu kebersamaan tetapi juga seneng dipeluk-peluk jadi tanpa sadar nanti ya bisa ngepang-ngepang rambut saya kemudian mulutnya dimonyong-monyongin ke pipi saya apain sih kamu itu kalau udah dipeluk ya udah tenang diem gitu ya dari jauh sudah kadang-kadang tangannya ngepang-ngepang apa yang ngepang-ngepang terbuka untuk mau memeluk saya gitu ya walaupun yang paling menonjol pasti waktu kebersamaan ya dia itu yang paling menonjol jadi bisa lebih dari satu bisa cuman bahasa cinta itu ya kita cari yang paling membuat dia itu bener-bener sepanjang hari itu rasanya nyaman seneng puas happy gitu ya misalnya tadi saya katakan ngajak nonton film nanti dia diskusi tadi bagus ya aku sampai nangis ya kok bisa gitu ya dia ngobrol terus dengan senyumannya kadang-kadang masih ngobrolin juga dengan temennya ketika tadi kita pergi bersama-sama mamah tuh tadi gini-gini-gini mamahku tadi gitu-gitu-gitu kita berdua sampai misalnya gitu ya jadi kalau bisa-bisa tetapi cari yang memang paling menonjol itu dimana ketika diberi atau ketika dipuji ketika dilayani ya kalau suami saya seneng dilayani asal pagi sudah ada minuman air putih hangat makanan disiapkan dia seneng rasanya udah aduh geleng-geleng enak bener nih nikmat bener nih atau misalnya ketika pulang kerja gitu ya udah layak-layak di rumah kemudian enak apa pakai minyak putih ini saya teletin gitu ya kemudian dicium atau saya kasih punggungnya saya gosok-gosok dia seneng wah nikmatnya hidup ini nikmatnya hidup gitu ya jadi beda-beda jadi mari kita temukan ya bu kalau bisa sih ya bisa tapi tetap lihat yang paling menonjol karena kalau itu kita tahu bahasa cintanya tentu dia sangat betul-betul merasa kita terima disintai dan dimengerti terima kasih oke masih ada waktu ya sudah jam 9 tapi kalau ada pertanyaan satu lagi silakan kalau enggak ada ya kita tutup ya sampai jumpa besok lagi kalau ada silakan mau angkat tangan juga boleh nanti buka mic-nya kalau mau ditulis satu lagi boleh kalau ada pertanyaan lagi kalau enggak ada oke selamat malam sampai jumpa besok kita lanjutkan modul mendidik anak gambar diri ya tadinya saya pikir mau satu tapi kemarin kayaknya pertanyaannya banyak banget dan akan saya tambah satu sesi untuk gambar diri dan nanti saya akan usahakan untuk anak-anaknya atau yang dulu saya pernah rencanakan yaitu yang waktu penutupan jadi teman-teman yang tinggal di Jakarta nanti kita akan ada satu hari untuk untuk temudarat ya nah apakah saat itu nanti mungkin anaknya dibawa dibawa sekalian kita bikin tema rekonsiliasi ya dan itu sudah termasuk dalam biaya jadi enggak ada biaya lagi sudah termasuk nanti untuk kita penutupan kalau saya kepikir antara bikin sesi Zoom untuk anak-anak tema gambar diri karena itu fondasi dan tema rekonsiliasi untuk penutupan program nah bagi yang di Jakarta kita akan kumpul ya kumpul untuk bersama-sama ini saya lihat yang di Jakarta berapa banyak orang ya karena untuk book tempat itu juga ada patas minimalnya kalau sampai enggak terpenuhi nanti saya akan gabung dengan program happy marriage tapi yang happy marriage juga enggak banyak yang mendaftar baru sekitar lima belasan orang ya itu pun yang sepuluh sebenarnya lanjutan dari program kebukaran seksual tapi enggak apa nanti kita atur yang supaya secara teknis itu memungkinkan ya selamat malam sampai jumpa besok malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati